Sekarang SDA 23. Silahkan Ketuanya. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya Pak Bayu. Sampai-sampai semuanya. Eh siang eh. Oh iya Pak. Jadi kami sudah memiliki beberapa bayangan Pak. Sementara dari tiga program, dari empat program yang ada itu kami sudah ada tiga bayangannya. Terutama untuk program mengajar. Jadi kami sudah memiliki beberapa opsi tujuan desa serta proker yang akan kami laksanakan. Eh si, A-B itu kok projo apa? B-B. Saya dari Matematika. Oke. Asal Balongbendor. Balongbendor, oke. Jadi untuk beberapa opsi desa yang kami tuju ada beberapa empat opsi, terutama yaitu kampung baca, desa lali gadget, kepentingan, dan peluru. Kami juga memiliki beberapa opsi alternatif berkait dengan desa yang memiliki instansi pendidikan sekolah dasar yang tertinggal. Atau desa yang sudah berakreditasi, masih belum maju gitu Pak. Kemudian untuk program kewirausahaan, kami sudah memiliki beberapa bayangan juga. Yang pertama yaitu di desa Jati Kalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Jodoharjo. Di desa tersebut terdapat wira usaha buah marikisah, Pak. Jadi marikisah tersebut diekstrak, dijadikan jus atau... Jadi di desa tersebut itu sebelumnya sudah ada Pak KKN dari UNESA yang sudah terjun di desa tersebut. Namun setelah program KKN-nya selesai, kewirausahaannya itu sudah tidak berjalan lagi, Pak. Prodiksinya itu sudah berhenti. Padahal kebunnya itu hanya Pak sudah mulai apa ya? Prodik, apa namanya? Prodik, terus bapakannya itu sudah lumayanlah kalau kita manfaatkan gitu. Jadi sangat disayangkan kalau tidak diapa-apain. Terus selain itu ada lagi di salah satu anggota kelompok kami di desa Sukordono, Kecamatan Sukordono yaitu wira usaha jamu, Pak. Itu usahanya itu usaha rumahan. Kurang lebihnya kami masih belum mengetahui karena belum survei secara langsung. Kemudian untuk program kemanusiaannya sendiri, kami sudah ada beberapa broker yang akan kami jalankan yaitu antara lain penyuluan Gizi atau Pesjandu, penyuluan Ibu PKK, penyuluan 3M, serta beberapa kegiatan lainnya. Untuk program kemanusiaan itu kami masih belum memiliki bayangan desanya yang ada di mana. Karena kami sendiri masih belum survei secara langsung. Namun untuk terkait program mengajar tersebut, kami sudah ada bayangannya, Pak. Untuk program kemanusiaan kami, yaitu mengajar penyuluan Ibu PKK, penyuluan lainnya. Mengajar di mana? Kita ada 4 opsi, Pak. Di desa Kampung Lani Gadget, Kampung Baca, Kepitingan, dan Beluru, Pak. Itu nama itu? Nama desa itu? Iya, Pak. Nama desa. Kalau Kampung Lani Gadget itu di Kecamatan Wonoayu, Pak. Nah, Wonoayu. Oke. Itu nama Wonoayu. Sebenarnya kami juga ada itu, Pak. Apa namanya? Untuk opsi program mengajar kami, kami ada ide untuk mengajar di beberapa desa yang itu tadi, Pak. Memiliki SD yang berakreditasi C. Namun kami takutnya itu, Pak. Tabrakan sama program kemanusiaan di Kampus Mengajar. Itu bagaimana, Pak? Kalau saya sih itu kan istilahnya kan asistensi ya. Jadi asistensi itu Anda nggak harus langsung ini. Namanya jasisten itu. Kalau saya itu nggak apa-apa. Semakin banyak itu kan ya mungkin, apa iya, Kampung Degut itu semuanya. Semua sekolah yang ada di situ. Apa iya semua... Apakah iya semua kelas juga diajar oleh Kampung Degut? Kan nggak kan? Satu ke satu sekolah, SD itu 6 kelas loh. Kalau paralel bisa 12 kelas loh. Paralel dua-dua. Apa iya 12 kelas itu disediakan semua sama Kampung Degut. Ini teman saya ini, Pak, yang ada ide untuk mengajar. Kalau menurut saya begini, kalau wirausaha ya. Kalau wirausaha kan tadi sudah dua tadi. Semuanya wirausaha gitu ya. Kalau saya sih nggak apa-apa. Ini coba hal baru gitu tentang asistensi mengajar. Apalagi kalau Anda sudah punya data bahwa, oh ya ada yang namanya akreditasi C untuk ini. Itu kan memang harus benar-benar dibantu. Anda memang pendidikan ya? Pendidikan matematika? Saya dari Murni, Pak. Ada pendidikan Murni saya, Pak. Namun ada tolong. Kami yang anggotanya dari pendidikan. Jadi dia mengusulkan untuk melakukan mengajar ini, Pak. Boleh lah kayaknya ya. Boleh. Nanti kan diambil ini ya. Bagian matematika berarti yang ngajar anak matematika. Bagian ini ya kan. Gitu kan ya mata-mata pelajaran. Boleh itu mungkin lebih keren. Maksud saya, ya biar beda saja gitu. Kan kalau harus wirausaha semua gitu kan. Tapi nggak masalah. Yang penting gini. Kelompok ini sudah menentukan atau belum? Karena tadi yang Anda jelaskan itu banyak. Dan kan kamu akan melakukan semuanya dalam satu program ini. Iya, Pak. Kita mau diskusi lagi soal lokal. Oke. Oke. Nggak masalah. Tapi yang pasti harus benar-benar ditentukan. Benar-benar ditentukan bahwa. Yowis. Tapi saya sih menyarankan yang inilah. Yang asistensi mengajar nggak masalah. Atau yang kemanusiaan tadi. Karena itu sangat mungkin dilakukan dengan cara daring. Gitu loh. Kayak penyuluan-penyuluan. Itu penyuluan kepada siapa-siapa-siapa. Nanti baru yang gini contoh ya. Kayak penyuluan posyandu atau apa gitu ya. Anda memberikan penyuluan. Setelah itu yang rumahnya dekat situ. Memfasilitasi satu laptop apa gitu ya. Penyuluhannya daring. Yang mengkoordinir. Jadi kan bisa daring itu. Anda nggak harus ke sana. Yang penting sebetulnya program yang Anda buat sebetulnya kalau bisa full daring. Enak malah. Tapi kan karena tadi ini saya itu nggak ingin memaksakan program ke teman-teman. Makanya saya yaudahlah ini e-commerce tadi oke. Yang atas tadi oke. Walaupun itu kan sangat memungkinkan nanti Anda harus ke sana. Yang penting progres. Yang penting progres dijalankan. Jangan sampai Anda terpaksa harus gini-gini gara-gara KKN. Nggak boleh. Bahwa kami menyarankan kegiatan yang mungkin bisa daring dibuat daring. Kalau bisa memilih programnya itu adalah program yang daring. Jelas ya Pak? Jelas ya Pak? Abi silahkan didiskusikan dulu. Nggak masalah ini kalau menurut saya memang belum fokus. Kalau yang lainnya tadi sudah fokus. Tapi programnya bagus karena datanya juga lengkap. Bahwa ini harus ada praktis C. Oh ya ini sudah ini sudah itu. Bagus tadi data-datanya sudah bagus. Tinggal merumuskan saja nanti programnya apa. Yang harus fokus. Jangan terlalu banyak. Maksudnya yang paling mungkin gitu loh. Coba abut-abut. Coba enom mikir abut-abut. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Pemuda itu juga gitu. Ambisius gitu ya. Jadi harus ada ambisiusnya pemuda. Nggak melempem. Harus. Tapi harus terukur. Boleh kita ambisius tapi harus terukur. Jangan sampai ambisius tapi. Tapi setelah ditanyai bagaimana caranya Anda Anda kesusahan gitu kan. Terus Anda kerepotan kan. Nggak baik juga gitu. Harus terukur. Silakan nanti teman-teman SDA 23 diskusi. Kapan. Setelah itu nanti konsultasikan ke saya lagi. Nggak masalah. Kapan. WA dulu. Nanti kita cari waktu yang saya dengan teman-teman nanti bisa semua waktunya. Baru kita diskusi. Kalau saya menyarankan yang kayak kemanusiaan dan resistensi mengajar itu kayaknya keren. Daripada wirausaha. Apalagi wirausaha ini kan dulu sudah pernah KKN. Setelah itu ditinggal. Memang kayak gitu. Jadi terkadang. Ya ini untuk yang dua ya. Untuk yang SDA 24 sama Majokerto 12. Itu begini. Kalau saya lihat zamannya kakak kelas saya dulu. Dan mungkin ya teman-teman saya. Itu dulu kebanyakan KKN kan karena offline ya. Jadi kebanyakan mereka itu membangun tuguan gitu. KKN UNESA. Jadi kayaknya itu kan. Kalau menurut saya ya bagus-bagus saja. Tapi kan nggak. Tinggalannya itu kurang bagus. Contohnya juga kalau ini wirausaha Markisa ini. Ternyata setelah ditinggal anak kakak ini nggak jalan. Ini kan menjadi masalah baru akhirnya. Ini kebun-kebunnya sudah ditanam Markisa. Tapi ternyata Markisanya nggak dipakai. Jadi ini masalah baru. Jangan sampai nanti teman-teman yang lainnya juga gitu. Ini mengkudu. Wiskardung nandur mengkudu. Ditinggal anak kakak ini nggak jalan. Ini kan nanti jadi masalah baru. UNESA ini nggak program. Kok yuk ini akhirnya kebunkuwayai bisa. Seharusnya kebun saya ini bisa memproduksi. Hasil tanaman kok yuk ini. Sengsikiran bisa begini. Tak tanduri. Kadung tanduri begini ditinggal nggak jalan. Nah gitu kan juga jelek nanti. Jadi nanti UNESA juga jelek. Nah untuk itu teman-teman. Saya harapkan program ini. Terutama yang wirausaha. Itu fokuskan program Anda itu. Memandirikan masyarakat di situ. Jadi ketika Anda pulang dari sana. Anda sudah tidak KKN di sana. Orang-orang itu bisa jalan. Bisa menjalankan apa yang sudah Anda tinggalkan di situ. Gitu loh. Syukur-syukur nanti apa yang Anda tinggalkan itu dikembangkan sendiri oleh orang-orang lain. Oleh orang-orang yang ada di situ. Sehingga tidak memunculkan masalah baru mana. Kayak Markisa ini menurut saya, wah ini memunculkan masalah baru lagi. Sampai kebun-kebunnya sudah banyak tanamannya. Sekarang nggak produktif lagi untuk minumannya. Ini kan masalah baru menurut saya. Diperhatikan teman-teman yang Mojokerto 12 sama SDA 24 tadi. Jangan sampai teman-teman membuat hal yang akhirnya nanti memunculkan masalah baru. Kalau untuk yang ini asistensi mengajar, paling tidak Anda membuat satu model pembelajaran, opomedia pembelajaran. Sekiranya nanti Anda pulang itu bermanfaat. Gitu loh. Kalau memang nanti di pendidikan. Kalau penyuluan, Anda itu penyuluan cengopo. Sengkirannya nanti ketika Anda pulang itu mereka sudah masih bisa dimanfaatkan tinggalan Anda. Ya kayak tadi gitu loh. Kayak saya itu kan tugu. Masih bukan saya. Saya dulu itu nggak KKN. Pilihan. Jadi KKN dulu waktu kuliah saya itu pilihan. Saya tidak memilih. Tapi teman-teman yang memilih KKN itu ya gitu. Banyak-banyaknya ya gitu. Di perbatasan desa diberi tugu. Iyalah itu bermanfaat untuk menandai desa gitu. Tapi kan menurut saya kan dia kurang. Manfaatnya nanti apa? Kurang tepat lah menurut saya. Nah tapi saya rasa tadi yang e-commerce tadi itu bagus ini ya. Apalagi kalau teman-teman yang di atas ini sampai nanti bisa tembus ke dinas kesehatan. Terus sampai tembus lagi sampai ke UMKM. Didaftarkan UMKM jadi CV. Wah itu kan hebat sekali nanti itu. Itu akan sangat membantu itu. Apalagi yang sekarang begini teman-teman. Yang mau diwira usaha itu kan sekarang ada BUMD ya. Ya bener ya. Badan usaha milik desa. Ada kan? Ada ya program itu kan ada tau? UMD itu milik daerah Pak. Tapi di desa itu ada. Apa ya istilahnya? Soalnya di desa saya ada. BUMDES Pak. Apa ya? BUMDES ya? BUMDES. BUMDES. Ada kok. Coba nanti teman-teman ketika ini ke sekolah silahkan ke badan usaha milik desa itu ada. Kalau sudah punya ya desanya ya. Tapi itu program dari pusat itu ada. Jadi program dari pemerintah itu ada bahwa di desa itu harus ada badan usaha milik desa. Karena desa sekarang itu dapat anggaran yang nggak sedikit. Anggaran desa itu banyak. Termasuk membuat usaha-usaha yang seperti itu. Nah apalagi Anda bisa sampai menjadi inisiator untuk membuat badan usaha milik desa. Waduh Nesa. Just ganda sih. Ya tau? Nah nanti mikirnya harus sampai ke sana. Jelas ya? Enak kok rek. Wih si. Jajah lah. Aku diapusi arah-arek. Badan usaha milik desa. Nah. Oh iya bener. Bumdes. Eh siapa mau ngomong Bumdes? Bukan BUMD. Sorry. Nah Bumdes. Ya kan? Kebumen. Kebumen. Nah coba teman-teman nanti ketika yang milih wira usaha. Silahkan cari yang ini ya. Cari yang Permedes. Memang mereka itu punya ini. Oh kan? Bantul. Mojokerton dua pokoknya. Si Doherjo punya pokoknya. Kan gitu nanti. Oke ya? Jelas? Abi? Oke. Si Doherjo 23. Ada yang ditanyakan? Si Doherjo 23 ini paling tidak sudah punya data tapi konsep masih belum fokus. Silahkan nanti diskusi dulu. Diskusi dulu biar lebih fokus nanti masalahnya di apa? Yang mau diselesaikan. Ada lagi yang mau disampaikan di SDA 23? Tidak ada? Halo? Belum ada Pak. Oke. Kalau tidak ada nanti cukup ya SDA 23 ya? Oke. Samsul Muhammad Iqbalu ada? Dari. 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 Oke. Uyuhun. 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 Uyuhun apa Uyuhun? Uyuhun Pak. Uyuhun. 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 Nanti. Orangnya? Saya Pak. Uyuhun. 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 Saya Pak. Uyuhun. Uyuhun. Terus. Uyuhun ada... Yasmin. Hadir Pak Rizky Kairan Hadir Pak Dwi Putri Dwi Putri Fatriah Hadir Pak Nanti Putri Kurota Hadir Pak Lagi-lagi Hadir Pak Singla ini Di mood dulu Biar Biar yang ngomong Keluar di ini Biar yang ngomong Keluar di layar saya Putri Kurota Hadir Pak Oke Muhammad Asrori Hadir Pak Hajar Firdaus Hajar Firdaus Hajar Firdaus Hajar koneksinya putus-putus Pak Jadi Susah untuk bergabung Ayo Pak Hajar Pak Udah masuk Pak Hajar Ada ya tadi Oke Kelihatan gak Pak Rilo Rilo Saya Pak Saya Ya Seperti aku percaya Alfian Alfian Arya Hadir Hadir Oke Nurul Maulidia Hadir Pak Hadir Oke Anisa Anggreni Hadir Pak Lagi-lagi Singgir Hadir Oke Emilia Ada Lagi-lagi Ada Pak Ada Pak Ide Ada Ayo Pasir Pak Oke Oke Terima kasih.